Setelah dua hari dinyatakan hilang, Masere akhirnya ditemukan tewas di sungai Mario Bone. Jasanya ditemukan sekitar 20 km dari lokasi terseretnya korban. Korban terseret dan tenggelam saat banjir melanda kawasan tersebut. Saat kejadian, ia sedang menyebrang sungai. Selain di Bone, banjir juga terjadi di Sopeng, Wajong, Luwu, dan Luwu Timur.